Oh gulirkan ke kanan sepakai yang keempat ini pak nih nah ini nih ulangi lagi pak ulangi lagi ulangi lagi sekali lagi nih yang api pencet nah lihat di sana gulirkan ke ini yang kanan nah itu gulirkan ke situ nah situ udah dibiarin aja pak jangan di okein biarin aja tuh kan jadi kemeli kesini jadi caranya mudah pak ya nah ini sobiak kali ini gua mau ngebenerin TV-nya Bapak siapa ini lupa lagi saya namanya ini Bapak siapa ini Assalamualaikum langsung ini biasa ini main kamera ini ya Bu ya ngapakan Bu ya Hai ketemu lagi adik ganteng tuh kenapa 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 Pak kemarin lebih kenapa Pak coba hidupin TV-nya Pak mana itu remote TV iya iya untuk buka tapi nggak mau batunya paling Pak coba batunya Pak ini bareng TV mau enggak ini hoi remote TV nah itu setobok Oh ya ini setobok ke situ TV-nya tinggal hidupin Pak coba jadi siarannya hilang ya Oh ya sebentar kita harus buka peralatan-alatan itu paling yang kayak gitu TV yang mati apa siarannya hilang ini enggak tahu paling ada gambarnya balik dimakan ayam monyet Wesss ini main dimakan ayam monyet ya kak iya rusak langsung mempunyai itu lebih sore motor rusak ya deh iya nyerah nggak tahu bisa nyerah pinter benar-benar ada ini ya Oh nah ini coba Samsung hidup Pak Iya eh jadi TV-nya Samsung Neko katanya siarannya hilang cuma lagi itu Oh iya ini siarannya pindah ini Pak jadi salah mencet di remote TV ini Pak biasanya Pak mau gitu Pak jadi kita benerin dulu ya taruh ini kameranya diatur lupa nah sebiar yang cantik tuh jangan mainan kayak gini lu ya kepulet tapi di makanya mohonnya itu oh hahaha hahaha iya kalau kita lebih bukan lagi nah sini mana remote TV-nya ini remote TV nah jadi ini sop ya jadi TV-nya Samsung menggunakan setobok dari ini Pantesat nah 338 20p seperti ini ini tapi Samsung ya jadi ini salah pencet jadi tinggal ke sini aja Pak kita ini ada di sini cari model HP HP tersebut nah ini sop ya ini model HP cek link seperti ini Oh tak dulu ini nah disini Pak tuh jadi salah masuknya ke sini Pak jadi nanti lagi kalau seperti ini kita pencet ini Pak nih yang ini Pak ya ini aturan HP ya nih sop ya jadi model HP di remote-nya ini biasanya sering terjadi seperti ini pencet aja seperti ini nah lalu gulirkan ke sini Pak nanti Mbak pasti ada siarannya nih Pak ya nih kita pencet lagi sekali lagi sang link seperti ini lalu gulirkan ke sebelah kanan ini nah disini lalu tekan OK ini ya nah nggak ditekan OK aja langsung toh kata siapa siarannya hilang Pak sekarang ulangi lagi Pak sekali lagi nanti saya akan kembalikan ya Pak ini saya akan kembalikan seperti ini Pak nih Bapak harus bisa ini Pak nah seperti ini contohnya oh nih bahkan saya hidupin eh matiin dulu tipinya nah ayo Pak hidupin tipinya praktekin nah ini sop ya lagi praktekin sama beliau ngusok hidupin gitu ya namanya gitu 1 2 3 nah di sini nah kan pencet ini Pak AP ini nah ini ada tulisannya AP pada sini Pak nah AP Pak coba Pak mana tulisan AP Pak nah ini nah ini pencet Pak arahin oh gulirkan ke kanan pakai yang canpad ini Pak nih nah ini nih ini nah ulangi lagi Pak ulangi lagi ulangi lagi sekali lagi nih yang AP pencet nah lihat disana nah gulirkan ke ini yang kanan nah itu gulirkan ke situ nah situ udah dibiarkan aja Pak jangan di okein biarin aja toh kan jadi kemeleksi ini jadi caranya mudah Pak ya begitu langsung sekarang kenalikan kita di setoboh apakah ini siarannya masih normal banyak apa enggak ya kita tekan oke disini Oh jadi siarannya ini masih banyak ini Pak toh nggak hilang toh ada 32 saluran coba ya itu ini kita eksitin lagi tuh ini banyak ini Pak toh kita membutuhkan suaranya nah ini ya jadi caranya seperti itu tadi jadi di remote aja tulisan AP ini Pak inget ini ya tulisan AP ini kalau kita gulirkan gini ya AP seandainya kita gulirkan ke kanan maka ini siarannya akan hilang hilang toh bukannya hilang jadi pindah ke model AP pindah ke TV analog tuh nggak ada padahal ini ada nah selesai pencet lagi ini AP nih ya ini AP tekan lagi lalu digulirkan dengan kain badan ke kanan nih nah kayak yang ini ya jangan yang ini nah baru di sini akan ada lagi nah seperti ini caranya mudah pinter ya Pak ya Allah pinter boleh diulangin lagi sekali lagi biar paham matikan ini saya balikkan dulu Pak ya ke asal lagi contohin lagi sop ya sekali lagi biar ini Bapaknya biar pinter gitu ya nah lalu saya matikan TV-nya nah seperti ini Ayo Pak hidupin lagi TV-nya cengkling hidup ya nih tunggu dulu nah ini pasti nggak ada siaran Pak karena itu adanya di model analog titik analog tuh nggak ada Pak ya nah sekarang tinggal ini AP nah itu ya AP nah gulirkan ke kanan pakai ini nah ya tuh udah ya biarin aja jangan pecat lagi yang penting gulirkan ke kanan maka sekarang seharulnya ada Oh ini kenapa nggak ada suaranya kita gedein lagi suaranya disini bisa gitu Pak tuh ya terus terus selanjutnya ini ditaruh aja remote-nya buat ngematikan dan hidupin aja ya biar nggak kepecat-pecat ya terubah lagi tapi udah tahu tuh kalau hilangnya kesitu pastinya ya itu sop ya jadi oke caranya itu mudah banget di model remote-nya itu tadi remote-nya taruh aja jadi kita kalau udah pakai setobok ini untuk mematikan kehidupan pipi aja nggak usah pakai yang lain-lain nanti nggak ngasih kemana-mana begitu sop ya oke sop segini aja video sop ya cara mengatasi gitu sop ya pipi dari Samsung ini yang tipi light ini saluran di setoboknya ini hilang begitu sop ya itu pindah program sop ya bukan hilang dari dari model AP masuk ke model tipi analog ataupun ke model tipi begitu sop ya jadi caranya mudah seperti tadi begitu oke sop selamat jumpa lagi ya di video gua selesok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah mantap pokoknya tadi tetangganya disuruh nggak bisa katanya nggak bisa nggak bisa padahal itu caranya mudah banget apa ya mudah kalau yang tahu gitu Pak kalau nggak tahu ya nggak bisa dipaksa ya Pak Agus ini apanya ya reso malah nanti nyasar kemana-mana ini habis Anu sekarang udah mantap habis-habis pulsanya Wow